Saudara Presiden Jokowi Dodo mengaku lebih setuju bila pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Jokowi menyampaikan itu menanggapi wacana Pilgub Jakarta melalui penunjukan Presiden berdasarkan usulan DPRD yang akan diatur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ. Presiden juga menjelaskan bahwa saat ini RUU DKJ masih berupa rancangan. RUU tersebut menurutnya juga merupakan inisiatif dari DPR RI. Jokowi mengaku belum menerima draft RUU DKJ itu. Kalau tanya saya, gubernur dipilih langsung. Ya itu kan masih dalam bentuk RUU, rancangan undang-undang dan itu inisiatif DPR. DPR belum sampai juga ke wilayah pemerintah, belum sampai ke meja saya juga. Sehingga biarkan itu berproses. Sebelumnya RUU DKJ sudah disepakati menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna ke-10 DPR 5 Desember lalu. Awalnya seluruh fraksi di DPR kecuali PKS menyetujui draft RUU DKJ disahkan menjadi RUU inisiatif DPR yang salah satu pasalnya mengatur gubernur dipilih Presiden dengan memperhatikan usulan DPRD. Namun belakangan, mayoritas fraksi di DPR menyatakan menolak klausul yang mengatur gubernur Jakarta ditunjuk Presiden. Tentang provinsi daerah khusus Jakarta yang menyatakan 8 fraksi setuju, yaitu fraksi PDIP, fraksi Golkar, fraksi Gerindra, fraksi Nasdem, fraksi Demokrat, fraksi PKB, fraksi PAN, dan fraksi P3. Dan satu fraksi yaitu fraksi PKS menolak. Terima kasih telah menonton!